Peraturan pemerintah yang baru saja ditetapkan Presiden Joko Widodo tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPRA dipertanyakan peruntukan dan mekanismenya. Sebab ketika peraturan tersebut ditujukan kepada semua pekerja baik pegawai negeri maupun swasta, lalu bagaimana dengan masyarakat yang sudah memiliki rumah? Para pekerja kini harus siap-siap mengatur kembali pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebab negara sebentar lagi akan memotong sebagian gaji para pekerja baik pegawai negeri, anggota TNI atau Polri, dan pegawai swasta untuk simpanan tabungan perumahan rakyat atau TAPRA. Sederhananya, TAPRA adalah simpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah. Ada pun besaran simpanan dana TAPRA yang akan ditarik tiap bulannya sebesar 3 persen. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang sudah memiliki rumah? Itulah yang disoal analis kebijakan publik Agus Pambagio. Bila mekanisme pemutuhan iuran TAPRA tak transparan, maka berpotensi besar menjadi celah korupsi. Itu tadi, kalau sudah punya rumah bagaimana? Harus ada peraturan menterinya yang jelas. Nanti juga pasti dikorupsi. Oh, sudah saya sudah punya rumah kok. Rumah neneknya, rumah kakeknya, diaku rumah dia. Kemudian dia bebas tidak bayar iu. Itu akan terjadi pasti. Karena kita mental korupsinya juga tidak bisa hilang-hilang. Nah, jadi sekali lagi, kita perdebatkan ketika nanti peraturan menteri atau peraturan badan lainnya yang mengacu pada BP ini keluar. Presiden Jokowi Dodo mengaku sudah menghitung secara matang besaran 3 persen gaji yang dipotong untuk TAPRA. Kalaupun ada pro-kontra di masyarakat, menurut Jokowi, itu hal biasa. Semuanya dihitung. Nah, biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat suka ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar, yang BPI yang gratis 96 juta akan juga ramai. Tapi setelah berjalan, saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit, tidak diperlukan biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum, biasanya perut dan bontor. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SOSENAS 2023, backlog kepemilikan rumah di Indonesia mengalami penurunan dari 12,75 juta menjadi 9,9 juta unit. Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang